Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 27 Februari, sementara untuk pemutakhiran data pemilih pilkada dilakukan pada Mei menunggu data dari Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kita beralih ke berita selanjutnya Sobat Vox. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkapkan terdapat 43 warga suspek antraks. Sejak awal bulan Maret berdasarkan tanggal 8 hingga 9 Maret 2024 lalu, usai kasus antraks pertama kali di Gunung Kidul. Dari hasil penelusuran endemis selama 2 hari tersebut ditemukan data 26 warga Sleman dan 17 warga Gunung Kidul suspek antraks dengan 1 orang meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembayun Setianing Tuti mengatakan dari data tersebut, Dinas Kesehatan sudah melakukan langkah antisipasi dengan pemantauan kondisi kesehatan warga suspek antraks, dan sementara Dinas Peternakan melakukan edukasi dan suntik antibiotik untuk ternak warga. Sobat Vox Kutus-Kutus berinovasi lewat logo baru. Logo Kutus-Kutus huruf latin bertransformasi menjadi Aksara Bali. Transformasi ini untuk terus memberi semangat dan manfaat bagi semua. Kutus-Kutus, Just Forever, Sanga-Sanga, Seng Adalawan. Itu dia 2 berita terkini di Vox Update. Saya Anidia Ristika, sampai ketemu lagi di Vox Update berikutnya. Breakfast Club on 105.3 FM Breakfast Club on 105.3 FM Eh, makasih ya udah dengerin Vox Radio Jogja. Kalau mau request, langsung aja di 0887-188-1053. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.